Oke, people with the spirit of learning, sebelumnya kita telah belajar Laravel Blade dan juga Laravel Roots. Untuk Roots ini yang akan kita gunakan sebagai handler dari setiap URL pada project website kita. Misalnya di sini not found, karena tidak ada URL-nya, jadi kita harus aksesnya itu menggunakan feature seperti ini. Dan selanjutnya kita juga telah belajar Laravel Blade, di mana kalau kita sudah familiar dengan HTML, maka ini dokumen HTML berada di dalam dokumen PHP atau Laravel Blade. Dan di sini kita bisa menjalankan sebuah logik pemograman, contohnya seperti ini. Kita buka PHP, lalu end PHP, seperti ini. Lalu kita pernah belajar tentang echo ya, misalnya echo, halo, world, seperti ini. Oke, nah ketika kita coba simpen, maka di sini ada echo, halo, world. Oke, itu mudah. Gimana kalau coba kita bikin variable? Misalnya dompet. Oke, dompet kita isinya 0 ya. Terus kita punya bonus, dikasih sama boss kita 500 ribu. Total sama dengan dompet ditambah bonus. Lalu di sini kita echo totalnya. Oke, jadi kita coba menjalankan sebuah pemograman dasar pada Laravel Blade. Nah, di sini berarti 500 ribu. Jadi seluruh fungsi PHP di Laravel Blade ini, itu berjalan dengan sebagaimana mestinya. Tapi perlu kita bungkus dengan add PHP dan diakhiri dengan end PHP seperti ini. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman mau meletakkan total ini di sini, itu juga bisa kita copy. Nah, jadi variable yang sudah kita deklarasi di Laravel Blade ini dapat digunakan di seluruh elemen lainnya pada HTML di dalam Laravel Blade. Hanya saja perlu kita bungkus dengan curly bracket seperti ini ya. Oke, jadi untuk developer yang belum familiar dengan HTML CSS, saya punya kelas gratis. HTML CSS menggunakan bootstrap versi 5. Di sini kita akan belajar bikin sebuah proyek desain website ya. Berdasarkan dari Figma yang sudah diberikan oleh desainer. Oke, nah balik lagi kepada proyek kita di Laravel. Gimana cara kita meletakkan file CSS ya. Karena saat ini kita belum mengintegrasikan CSS. Nah, mudahnya kalau kita saat ini menggunakan CDN dari Tailwind atau dari Bootstrap, itu kita nggak perlu meletakkan file CSS. Kita hanya perlu copy aja untuk bagian sininya. Oke, jadi bagian linknya ini kita copy. Bisa kita copy dulu deh semuanya ya. Lalu kita paste seperti ini. Dan di bagian linknya, itu bisa kita copy. Kita copy. Kita letakkan setelah title. Lalu jangan lupa JavaScriptnya juga ya. Kita letakkan sebelum tutup body. Nah, kalau sudah di copy seperti ini, kita refresh. Dia akan mengubah font menggunakan bawaan Bootstrap ya. Contohnya misalnya kolum. Kalau teman-teman sudah belajar Bootstrap ya. Misalnya di sini kita bikin section. Terus di dalamnya ada container, ada row, ada call lg3. Seperti ini. Lalu di dalamnya ada h3, misalnya feature 1. Oke. Lalu di sini perlu kita copy paste. Sampai 4 kali, totalnya 12. Maka akan seperti ini. Dan dari sini kita sudah tahu bahwa ternyata CSS dari Bootstrap itu sudah bisa digunakan pada project Laravel kita. Ini kondisi di mana kita menggunakan CDN. Tapi apabila kita ingin melakukan customize CSS pada file kita, file CSS sendiri, itu harus kita letakkan di mana? Nah, jawabannya adalah di dalam folder public. Oke. Jadi di dalam folder public ini, kita bikin folder baru, new folder, CSS. Terus kalau butuh JavaScript, JavaScript. Lalu kalau mau meletakkan images, kita ketik aja images seperti ini. Jadi di dalam public ini, yang akan diakses dan dirender oleh browser kita secara public, salah satunya adalah CSS yang akan kita bikin nantinya. Misalnya kita create new file, style.css. Kita bikin body ini. Warna backgroundnya kita mau merah. Ya, biar kelihatan kalau bekerja atau tidak. Seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian pricing, kita bikin link real aja. Oke. Hrefnya ini seperti biasa. Kita ke CSS, style.css. Seperti ini. Well, apabila sudah kita import seperti ini, kita load. Kita coba refresh. Dan ini sudah bekerja seperti ini. Jadi kalau kita inspect, terus kita lihat di bagian network, kita refresh lagi. Kita teliti nih. Ini tugas kita ya, sebagai developer ya. Nah, di sini sudah masuk style CSS. Tapi ini style CSS bawaan dari CDN Bootstrap ya. Nah, ini style CSS kita. Yang di sebelah sini. Oke. Jadi di sini ada background rate. Nah, kalau misalnya best practice-nya itu, biasanya kita perlu menambahkan sebuah function assets. Jadi curly bracket 2, lalu asset, baru seperti ini. Oke. Jadi mau kita load javascript, CSS, SAS, images, video, itu biasakan menggunakan asset. Oke. karena itu yang disarankan oleh dokumentasi Laravel. Jangan menyayainya sekarang guys. Halo. 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 Terima kasih telah menonton!